Banyak orang bermimpi untuk pergi ke luar angkasa, pindah ke planet lain, atau bahkan membangun sebuah koloni di sana. Namun, tak banyak orang yang bisa mewujudkannya. Kandidat benda langit yang mungkin bisa dijadikan sasaran terraform salah satunya planet Mars. Sejauh ini, kondisi Mars untuk dihuni manusia masih diperdebatkan, guys. Sebab beberapa penelitian menjelaskan, Mars diakini pernah memiliki lingkungan seperti bumi dengan atmosfer yang lebih tebal dan keberadaan air yang melimpah yang telah hilang selama ratusan juta tahun lalu. Adalah Elon Musk yang menciptakan perusahaan ketiganya pada 2002, Space Exploration Technologies Corporation atau SpaceX, dengan tujuan membangun pesawat ulang-alik untuk perjalanan komersial luar angkasa. Lewat SpaceX, Elon Musk melaksanakan misinya yaitu mengirim manusia ke luar angkasa untuk kepentingan komersial. Tak hanya itu, pada 2017, Elon Musk mengungkapkan kepada publik cita-citanya untuk membuat sebuah koloni di Mars 50 tahun dari sekarang, tepatnya sekitar tahun 2060. Lebih detailnya, Musk menyebutkan rencananya untuk memindahkan 1 juta penduduk bumi ke Mars. Itu artinya, ia ingin membangun sebuah kota pertama di Mars, yang mana kota tersebut akan ditutupi oleh kubah kaca yang akan menjadi terraforming untuk mendukung kehidupan seperti di bumi. Target rencana besar tersebut akan dimulainya dengan mengirim manusia ke Mars pada 2023. Untuk memulai impiannya, Musk berencana untuk membangun seribu Starship, yaitu pesawat ulang-alik yang akan membawa populasi manusia ke Mars. SpaceX tengah mengembangkan Starship ini di South Texas, Starship disebut akan menjadi pesawat ulang-alik terkuat yang pernah dibangun. Karena setiap kali diluncurkan, Starship bisa membawa beban lebih dari 100 ton dan 100 manusia menuju Orbi. Sistem keluncuran Starship akan mencakup roket booster setinggi 22 lantai bernama Super Heavy. Dengan adanya Super Heavy, Starship akan memiliki tinggi 118 meter. Titik awal perjalanan membangun populasi manusia di Mars ini dimulai pada Sabtu, 30 Mei 2020 lalu, tepat pukul 15 lewat 22 waktu Amerika. Roket perdana SpaceX bernama Crew Dragon berisi dua astronot diluncurkan dari Florida. Musk sebelumnya telah memberi tahu bagaimana roket Starship yang saat ini sedang dalam pengujian untuk suatu hari akan mengangkut populasi manusia ke Mars. Masalah yang paling mendasar adalah membangun pangkalan serta membangun kota di Mars yang mandiri. Ia mengatakan akan membangun pabrik Propel Land, pangkalan Mars awal, Mars Base Alpha, dan kemudian membawanya ke titik di mana ia bisa bertahan sendiri. Musk juga mengungkapkan bahwa pada perjalanan awal ke Mars akan sangat berbahaya, dan tidak menutup kemungkinan pada perjalanan pertamanya akan mengalami situasi terburuk dan bisa saja tewas. Elon Musk berharap bisa membangun kota di planet Mars, dan tahu kebutuhan di luar angkasa untuk tetap online, guys. Ia juga berencana akan membangun jembatan internet untuk menghubungkan komunikasi antar bumi dan Mars. Semoga juga bisa buat update status, ya. Nah, itu tadi, guys. Informasi yang dapat TSP bagikan. Menurut kamu gimana, nih? Tertarik untuk tinggal di planet Mars? Komen di bawah, ya. Jangan lupa buat kamu yang suka dengan video ini untuk subscribe, like, and share ke teman-teman kalian, ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video TSP berikutnya. Bye-bye!